Halo teman-teman semuanya, kenalin nama saya Ghebri, jadi disini saya akan ngebahas soal tes potensi kolastik bagian permutasi. Nah, kalau teman-teman mau request soal apa yang mau dibahas, yuk langsung aja tulis di kolom komentar ya. Oke, langsung aja kita bahas soalnya nih. Oke, bilangan ganjil 5 angka yang memuat semua angka 1, 2, 4, 6, dan 9 adalah sebanyak. Oke, jadi yang perlu kita tahu itu gimana sih bilangan ganjil itu gitu ya. Nah, bilangan ganjil itu ditentukan dari angka satuannya ya. Kalau angka satuannya ganjil, maka bilangan itu ganjil. Jadi, disini kita buat 5 angka. Oke, berarti kita buatlah kotaknya 5. 1, 2, 3, nah ini 5, berarti ini angka satuannya ya. Angka satuannya. Nah, karena dia ganjil, maka angka satuannya harus ganjil. Kita cek dari angka yang diberikan. 1, 2, 4, 6, 9. Nah, dari sini yang ganjil yang mana aja? Berarti 1 dan 9 kan. Berarti ada 2 yang ganjil. Nah, kemungkinan disini, ya di angka satuannya ini, itu ada 2 ya yang bisa. 1 dan 9. Berarti disini kita buat 2. Oke, nah, karena saat udah kita pakai, berarti disini berapa lagi yang bisa kita isi? Berarti 2, 4, 6, 9 kan yang bisa kita isi disini. Berarti ada sebanyak 4 ya. Nah, kalau udah kita isi disini, udah 2 kan, berarti sisa tinggal 3. Nah, udah kita isi 1 lagi, berarti disini tinggal 2. Dan disini tinggal 1. Nah, maka banyaknya itu tinggal kita kaliin aja nih. 4, 4 kali, 4 kali, 3 kali, 2 kali, 1 kali, 2. Oke, ini hasilnya guys. Berapa ini? Ini 4 kan, tekan 4, 16. 16 kali 3 sama dengan 48. Nah, jadi banyaknya ada 48. Oke. Oke guys, soal berikutnya. Ini masih permutasi ya. Jadi, bilangan ganjil, 7 angka yang dapat dibentuk dari semua angka 1, 2, 4, dan 8. Dengan semua angka, selain 1 muncul tepat 2 kali sebanyak. Oke, jadi ya kita tahu ya, tadi kan bilangan ganjil itu apa? Angka 1-annya harus ganjil gitu kan. Berarti bisa kita buat juga disini sama yang kayak tadi. Ya. Sebanyak 7 kan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kira-kira gini lah ya. Nah, jadi disini itu yang ganjil cuma 1 kan, yaitu 1. Dimana 2 ini boleh muncul 2 kali. 4 ini boleh muncul 2 kali. Berarti sisa tinggal, bilangan berapa aja? 2, 2, 4, 4, sama 6, 6 kan. Nah, untuk menjawabnya ini, ya kan ini, 2 ini muncul 2 kali. 4 muncul 2 kali, 6 muncul 2 kali. Berarti bisa kita hitung dengan cara gini. Banyaknya bilangan ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 faktorial dibagi. Nah, angka 2 itu muncul 2 kali kan? Berarti 2 faktorial. Terus 4 muncul 2 kali kan? Berarti 2 faktorial. 6 muncul 2 kali kan? Berarti 2 faktorial. Oke, berarti ini berapa? 6 faktorial itu? 6, 5, 4, 3, 2 faktorial. Per 2 kali 1, ya. 2 kali 1, 2 faktorial. Corek 2 faktorialnya. Ini kan 2 kali 2, 4. Berarti, ini ya. 6 kali 5, 30. 30 kali 3. Jadi, 9, 10. Jawabannya yang B. 6 kali że долларna. 7 kali markete. 9 kali? 8 kali? 11 기본nya separat. 10 kali? 10 kali? also? 11 kali? Terima kasih.